Yang pemirsa terungkapnya pelaku pembunuhan Nailul Amali, siswa SMK Al-Fatah, yang ditemukan tewas di sungai beberapa waktu lalu, berawal dari keterangan saksi yang menyebutkan handphone korban diambil oleh salah satu pelaku. Salah satu keluarga pelaku RH mengaku tidak menyangka bahwa anggota keluarganya itu terlibat pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan Nailul Amali, siswa SMK Al-Fatah, berawal dari pelaku DS dengan dibantu dua orang rekannya berinisial RH dan satu pelaku yang masih DPO berinisial HK, yang berniat ingin segedar memukul korban NA karena sudah dua minggu tidak membayar hutang. Namun pada saat di tempat kejadian perkara, salah satu pelaku HK mengambil kayu yang ada di sekitar tempat kejadian, lalu memukul kepala korban dari belakang yang mengakibatkan korban langsung terjatuh, lalu pelaku bersama-sama mengangkat korban dan melemparnya ke dalam sungai. Saat diinterogasi, pelaku mengaku kesal dengan korban sehingga melakukan perbuatan itu, karena korban selalu berjanji untuk membayar hutangnya namun tidak kunjung dibayar. Diketahui korban meminjam uang kepada pelaku untuk keperluan jajan dan makan di pesantren. Dua rekan pelaku yang membantu memukuli korban mengaku dari awal mereka berniat ingin merampas handphone milik korban. Pelaku dan korban ini membahas masalah hutang dan atas jawaban korban, pelaku kurang puas. Dan pelaku DS pertama kali langsung melakukan pemukulan terhadap korban dan kemudian diikuti pelaku lainnya. Dan salah satu pelaku atas nama ARN mengambil kayu yang berada di TKP dan kemudian memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian belakang korban dan kemudian korban meninggal ke dunia, nanti bahwa umur. Jadi untuk proses penyidikannya kita menerapkan undang-undang perlindungan anak. Sementara Siska, kakak kandung pelaku RH, tidak menyangka adiknya terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Siska mengatakan bahwa adiknya tersebut berkelakuan baik dan tidak banyak ulah. Dengan kejadian tersebut Siska merasa terpukul dan masih tidak menyangka atas keterlibatan adiknya. Ini kayak mana rohin kan. Kalau kata wak yang itu tuh katanya gak nyangka pula katanya rohin tuh. Macamnya gak terbijak dengan tangi kata orang-orang kan diam kan. Tapi macam itu. Itulah aku gak nyangka. Soalnya waktu kejadian tanggal 26 itu kan bang itu dia tuh santai di rumah. Baring di rumah makan rokok. Apalagi yang dimas kawan dia. Tidak tahu kan aku kesini beda pernah. Tidak pernah. Tidak pernah dia main ke rumah. Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP. Dengan pasal 351 ayat 3 pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain. Dan juga terjerat pasal 80 ayat 3 dan pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 55 ayat 3. Dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.